Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dayu Masih tetap di rumah saja, jadi hari ini saya putuskan untuk sharing parfum lagi Dan pilihan parfum hari ini adalah parfum dari Memo Pari Sebenarnya sudah lemah sekali, saya penasaran sama aroma yang ditawarkan oleh Memo Pari ini Dan saya paling penasaran sama aroma yang Ilha Dommel ini Jadi saya akan sharing aroma parfum ini yang pertama, kemudian yang kedua baru yang Winter Palace Oke kita coba semprotkan dulu Oke ini aromanya di awal penyemprotan kalau saya berasanya Ini saya berasanya seperti cat kuku atau kuteks yang biasa kita pakai Jadi aromanya itu sedikit menyengat Seperti kalau kita pertama kali mengoleskan kutek itu, aromanya kan keras sekali itu bau alkoholnya Tapi ini sih bukan aroma alkoholnya yang kuat, tapi saya tidak tahu ini aroma apa yang kuat sekali Tapi berasa seperti aroma kutek atau cat kuku Jadi sambil menunggu aroma kedua dari Ilha Dommel tadi, saya juga mau cerita bahwa Brand Memo Pari ini, nama Memo ini sebenarnya diambil dari kata memori Jadi maksudnya gini, si pencipta ini mengharapkan setiap kali kita menyemprotkan parfum ini ke tubuh kita atau ke baju kita Aroma yang timbul itu akan membuat kita mengingat atau membuka memori kita akan suatu tempat, akan suatu peristiwa yang bisa membuat kita teringat kembali Nah ini aroma, aroma kedua dari Ilha Dommel sudah mulai berasa Ini aroma bunga, aroma bunga seperti bunga melati Dan ini tuh enak banget, ada sedikit campuran apa ya, kayak jeruk, jeruk mandarin seperti itu Dan ini tuh enak banget Untuk saya parfum ini bisa dipakai untuk umur 23 tahun ke atas Ini setelah kering ya, wanginya tuh enak banget Ini beda sama yang di awal penyemprotan tadi Ini tuh kalau dipakai sama cewek yang belum punya pasangan Uh, saya saranin pakai Ilha Dommel dari Memo Paris Karena kita pakai parfum ini tuh berasa kita paling cantik Pokoknya ini parfum yang bisa memikat hati semua orang Pokoknya ya Pak Tung Ilha Dommel dari Memo Paris Itu wanginya Oke sekarang lanjut yang nomor 2 Ini ada Winter Palace Dan gambarnya ini adalah gambar naga Jadi yang kepikiran itu untuk saya adalah kaisar Cina Ataupun tembok Cina Ataupun segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Cina Kita coba sekarang disemprotin di tangan sebelah kanan Oke saya biarkan meresap dulu Ini berasanya hangat Saya udah kebayang ini wangi apa Ini pokoknya cocok dipakai di musim penghujan Di hidung saya aromanya itu Ini seperti ginger tea atau wedang jahe Karena itu yang berasa sekali Yang menusuk sekali di hidung saya Ini tuh ada aroma lemonnya Ada aroma tehnya Ada budinya Pokoknya ini tuh bikin Suasana hati kita tuh hangat Untuk saya pribadi parfum ini cocok dipakai di musim dingin Atau musim penghujan karena efeknya itu menghangatkan badan kita Kemudian ini juga cocok dipakai untuk laki-laki maupun perempuan Jadi ini unisex Untuk umur ini cocok dipakai di umur 20 tahun ke atas Sekian dulu sharing video saya hari ini Tidak banyak yang bisa saya sampaikan Semoga video ini tetap bermanfaat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Terima kasih Sukses me Salam wangi dan Ciao